Pemprov DKI Jakarta resmi memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi untuk kelima kalinya selama dua pekan mendatang. Meskipun PSBB transisi diperlakukan, angka positif COVID-19 di bukota terus melonjak. Di sisi lain, Pemprov DKI memutuskan membuka kembali bioskop dan memperbolehkan restoran, kafe, beroperasi. Kebijakan ini memicu kritikan dan kekhawatiran terus bertambahnya pasien positif corona di bukota. Belum lagi, sejumlah pejabat di Pemprov DKI Jakarta juga terkonfirmasi positif COVID-19. Apa jawaban Pemprov DKI Jakarta? Kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Pak Wagub. Selamat sore, Bapak Nana. Oke, Pak Wagub, langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Pak Wagub, dengan penambahan jumlah kasus yang terus melonjak kemarin saja ada 820 yang positif. Apakah kemudian perpanjangan PSBB transisi untuk kelima kalinya ini masih efektif, Pak Wagub? Ya, jadi yang pertama, kami terus melakukan evaluasi. Setiap minggu, Pak Gubernur memimpin evaluasi di internal dengan instansi terkait, unit terkait, SKPD terkait, dan juga dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Kemudian juga kami dalam evaluasi selalu berkonsultasi dengan pakar ahli, gugus-pugas pusat, atau sanggat pusat, bahkan pemerintah pusat. Yang kedua, selain koordinasi, dialog, dan diskusi, melakukan telah kajian, kami juga mempelajari data-data yang ada. Tidak hanya data penyebaran yang menjadi perunjukan kami, tapi data-data lainnya, umpamanya positive rate, umpamanya R-notenya. Kalau R-notenya kita lihat masih 1,09. Kemudian yang kedua, yang kita bersyukur bahwa setiap hari terjadi penurunan yang signifikan terkait jumlah yang meninggal. Sekarang angkanya sudah 3,1 persen. Bahkan angka kesumbuhannya terus meningkat sudah 77,6 persen. Inilah beberapa pertimbangan kenapa kami terus memperpanjang PSPB masa transisi. Di samping yang lainnya, terus kami tingkatkan sarana-prasarana, jumlah tenaga kesehatan, kemudian laboratorium, rumah sakit, logistik, dan sebagainya. Termasuk kami tingkatkan kehadiran daripada petugas dan protokol lainnya. Dan dari situ, kami mengambil kesimpulan, sekalipun masih ada penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta, namun penyebaran atau situasi di Jakarta cukup terkendali. Kami merasa yakin kami sampai hari ini bisa mengendalikan terkait masalah COVID-19 di wilayah Jakarta. Kemudian yang lainnya, kami terus melakukan apa yang kami sebut dengan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Pak Gubernur beberapa kali menyampaikan bahwa salah satu cara kita menyaksikan masalah adalah melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah bisa dilakukan dengan cara melakukan testing. Jadi jumlah testing kami terus kami tingkatkan. Sudah lebih dari 600 ribu testing, swab yang kami lakukan. Bahkan standar di DKI Jakarta melebihi dari standar yang diminta WHO. Perminggu lebih dari 50 ribu. Jadi satu hari kami melakukan testing itu antara 5 sampai 10 ribu. Dengan demikian, kami terus melakukan upaya penanganan dengan sebaik mungkin. Pak Wagup, meskipun korban meninggal dunia seperti yang tadi Anda sebutkan, angkanya terus menurun tapi angka positivity rate di DKI Jakarta tetap tinggi. Kenapa kemudian tidak ada kebijakan alternatif seperti rem darurat yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta? Kebijakan yang lebih tegas yang dibutuhkan, Pak Wagup? Ya itu juga menjadi pertimbangan. Cuma sejauh ini kami terus berkoordinasi dengan semua para pakar, para ahli. Kita ini sudah memasuki masa PSBB. Sebelumnya PSBB transisi dan sekarang masa PSBB transisi. Jadi banyak faktor yang kita perhitungkan. Kedepan menurut hemat kami ini virus masih ada. Tidak hanya sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun depan. Masalah corona ini menjadi masalah kita sehari-hari. Apa yang harus kita hadapi? Mari kita hadapi virus ini dengan lebih bijak lagi dengan cara kita memenuhi protokol kesehatan atau protokol COVID dengan baik. Jadi yang penting bagi kita, kita laksanakan 3M yang kami sebut dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, jaga jarak. Semua yang penting patuh dan taat melaksanakan protokol COVID. Sejauh ini bisa kita laksanakan, insya Allah kita tidak akan terpapar, bahkan kita bisa mengatasinya dengan baik. Oke, Pak Wagub, di tengah penambahan kasus di Ibu Kota yang terus bertambah, banyak pertanyaan, banyak kritikan kenapa Pemprov DKI Jakarta malah membuka bioskop. Apakah kemudian tidak khawatir muncul klaster baru di sana? Apa pertimbangannya? Karena ini kebutuhannya kebutuhan hiburan, Pak Wagub. Jadi yang pertama, sesuai dengan tahapan program, ketika kami melakukan PSBB masa transisi, ada beberapa unit yang memang rencana kami buka. Sesungguhnya, bioskop itu masuk dalam fase pertama di minggu keempat. Namun demikian, karena angkanya waktu itu masih cukup tinggi, kami belum membuka, ada beberapa unit. Dan sekarang, setelah mempertimbangkan dengan klipi, dengan cermat, kami memberanikan diri, memberanikan diri untuk memulai membuka bioskop. Tentu dengan ketentuan dan syarat yang ketat. Perlu kami ketahui bahwa kalau kita membandingkan antabioskop dengan perkantoran, dengan restoran, apalagi dengan pesawat, bioskop jauh lebih aman. Kalau di pesawat itu ruangannya sempit, udaranya di situ, hanya di situ saja. Kalau di dalam bioskop itu ruangnya luas, lebar. Kemudian juga dia berjarak. Di pesawat kita jaraknya dekat. Kemudian kalau dalam bioskop itu kita berhadap, tidak berhadap-hadapan, jadi ke depan. Di dalam bioskop itu kita tidak berbicara, jadi hening, diam, dan lain sebagainya. Jadi menurut sinemesef, dan juga menurut para alipakar, di bioskop itu jauh lebih aman daripada kita di pesawat, termasuk daripada kita di dalam kantor, maupun dalam restoran. Atas peninggungan itulah, kami akhirnya memberanikan diri untuk membuka bioskop. Dan ini melalui kajian, penelitian yang lebih cermat. Oke, Pak Wagup, tapi jika nanti kemudian ditemukan penambahan kasus, ataupun ada kluster di bioskop, maka akan diberikan sanksi kepada pengelola bioskop, dan bioskop tersebut akan ditutup begitu? Tidak hanya bioskop, semua unit kegiatan yang melanggar, tentu akan kami berikan sanksi. Mulai dari sanksi administrasi berupa teguran, penutupan sementara, bahkan pencabutan. Permasuk saat penduduk, saksi kerja sosial, bahkan dimungkinkan sanksi pidana. Jadi semuanya harus patut dan takut. Aparat kami hadirkan di semua lini, di semua tempat, untuk melakukan pengawasan daripada pelaksanaan PSBB Transisi ini untuk memastikan bahwa seluruh protokol COVID dilaksanakan dengan baik. Pak Wagup, selain membuka bioskop, Pemprov DKI juga ternyata sudah memperbolehkan kafe dan juga restoran menggelar live music akustik. Apakah itu tidak berpotensi menciptakan kerumunan? Bagaimana pengawasannya di lapangan, Pak? Jadi yang penting adalah menggunakan masker dan jaga jarak. Jadi itu konsepnya. Kedepan, kalau kita tidak memberi kesempatan kepada kafe, live music, atau yang lainnya, sampai kapan kita mau beri kesempatan? Yang paling penting adalah masyarakat melaksanakan protokol COVID. Jangan kan di live cafe, atau di kafe, atau di restoran, dimanapun, di rumah sekalipun, kalau kita tidak patuh, tidak taat, tidak cuci tangan, tidak menjaga kebersihan, tidak menggunakan masker sekalipun, kalau kita masuk, nanti bawa ke rumah, justru kita ke rumah membawa virus. Nah untuk itu, dimanapun kita berada, kuncinya adalah melaksanakan protokol COVID dengan baik. Oke, Pak Agup, apakah ada tekanan, Pak, dari pengusaha-pengusaha hiburan agar Pemprov DKI membuka tempat-tempat tersebut, seperti bioskop, kemudian kafe, dan juga restoran yang memperbolehkan adanya live music akustik, Pak? Enggak ada, enggak ada tekanan. Memang semua, bukan cuma live music, semua, restoran, sejak awal, perkantoran, semua minta, gimnasti, fitness center, dan semuanya minta. Nah kami buka bertahap sesuai dengan perencanaan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, mana yang lebih memungkinkan. Dan kami sudah mengatur sejak awal, semuanya dibuka secara bertahap. Yang penting, mengikuti protokol COVID yang ketat. Apabila melanggar, kami berikan saksi. Oke, selain dikritik, membuka bioskop, kemudian memperbolehkan live music, Pemprov DKI juga dikritik soal pemberlakuan ganjil genap motor, Pak. Apa pertimbangannya? Karena itu ada kekhawatiran dari masyarakat, malah akan membuat masyarakat beralih ke transportasi umum, dan memperbesar potensi penularan COVID-19 di transportasi umum, Pak Wagup. Ganjil genap bagi motor belum diberlakukan. Memang sebelumnya kami mengeluarkan pergub 50, kemudian pergub 80 tentang mengatur ganjil genap. Jadi terkait ganjil genap, sebelum ada masa COVID, ada ganjil genap dimaksudkan untuk dapat mengatasi, mengurangi daripada kemacetan. Ketika masa COVID atau masa PSPB, kami tidak memperlakukan ganjil genap. Kemudian di masa transisi, dalam tiga minggu terakhir, baru kami berlakukan ganjil genap, hanya bagi kendaraan roda empat atau lebih. Bagi kendaraan motor, sampai hari ini belum dibakukan, kami terus melakukan kajian penelitian, dan masukkan dari semua pihak. Nanti kami akan putuskan yang terbaik bagaimana. Oke. Pak, ini sejumlah pejabat di Pemprov DKI Jakarta, terkonfirmasi positif COVID-19. Bagaimana tracing-nya sejauh ini, dan ada rencana untuk menutup balai kota sementara, Pak Wagup? Yang pertama, memang ada beberapa pejabat yang terpapar. Kami sampai hari ini belum mengambil kebijakan untuk menutup balai kota. Perlu diketahui keberadaan pejabat ini, tidak semuanya duduk atau berkantor di balai kota. Kantor DKI ini banyak sekali, beda-beda tempatnya, beberapa wilayah. Nah, untuk wilayah-wilayah lain, yang apabila terbukti, terpapar, itu dilakukan dua hal. Pertama, dilakukan penutupan sementara, kemudian dibersihkan, disinfektan selama tiga hari, kemudian nanti dibuka kembali. Ada beberapa memang tempat yang memang terpaksa kami tutup, kami bersihkan. Tapi secara umum, gudung balai kota berfungsi dengan baik. Oke, Pak. Artinya tidak akan mengganggu pelayanan publik yang ada di balai kota begitu, Pak Wagup, ya? Tugas kami, Pemprov, adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin. Jadi, dekatan penutupan, itu terus kami kaji. Sejauh ini, sejauh tidak mengganggu, maka kami tidak merasa perlu untuk menutup. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir. Ada yang menarik, dan kemudian menjadi pertanyaan bagi masyarakat bahwa niatan ataupun usulan dari Pemprov DKI Jakarta, sepeda bisa masuk ke jalan tol ini. Apa pertimbangannya, Pak Wagup? Jadi, begini ya. Memang di masalah sepeda ini ada dua. Ada sepeda yang buat rekreasi, hiburan. Ada sepeda dalam kecepatan tinggi. Nah, ini harus dibedakan. Akhirnya kami mengambil satu solusi bagi teman-teman atau masyarakat yang ingin melakukan bersepeda dengan kecepatan tinggi, harus disiapkan tempat. Salah satu tempat yang sedang kami usulkan adalah di jalan tol di atas untuk jam tertentu, hari tertentu. Umpamanya hari Minggu pagi, jam tertentu saja. Nah, ini sedang kami pertimbangkan dan sedang terus kami diskusikan dengan Kementerian PUPR. Oke. Karena yang punya kewenangan terkait boleh tidaknya jalan layang itu digunakan, itu harus seizin daripada Kementerian PUPR ini dalam proses, nanti kita lihat apakah dimungkinkan. Kalaupun dimungkinkan, kami yakini tidak akan mengganggu lalu lintas karena akan diberi batas, kemudian dibedakan untuk kendaraan mobil dan kendaraan sepeda. Oke, terima kasih sekali Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom. Kita nanti lihat bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi COVID-19 di Ibu Kota. Terima kasih sekali Pak Wakil waktunya kepada kami. Semuanya pemirsa.